Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jadi ini ada satu risiko sistem jaminan asuransi itu bisa lebih menguntungkan orang kaya. Ini banyak referensi seperti itu ya. Nah sekarang apa yang terjadi di Indonesia? Nah ini yang sudah kita bahas pada pembukaan tapi saya akan sedikit tekankan. Seperti tadi Pak Sunman itu single pool kita di sini. Ini harapannya itu membuat cross subsidi itu berjalan. Ini harapannya, ekspektasinya. Tapi faktanya justru terbalik. selama 3 tahun ini atau 2,5 tahun ini, PBI itu menyelamatkan BPJS karena tadi klaim rasionya itu rendah dan jumlahnya banyak. Yang menjadi masalah PBPU. Ini kelompok informal yang logikanya lebih kaya dibanding PBI. Dan ini yang bermasalah karena sangat tinggi klaim rasionya. Jadi single pool kita itu pada kutip bermasalah. Nah sehingga pertanyaan ideologisnya ini, ini tadi lahir nggak sih? Kalau dana PBI itu dipakai untuk mereka yang relatif punya uang. Dan bisa pembeli jaminan asuransi swasta misalnya ini. Nah ini menarik sih. Dan apakah boleh mereka dapat dari APBN yang sedikit jumlahnya nih? Nah dan kita tahu bahwa teks sistem kita, dari juga Pak Sunman itu juga membahas mengenai teks juga ya. Jadi kita harus masuk juga ke analisis mengenai teks kita ini bagaimana. Jadi di Indonesia itu orang kaya tidak membahas teks tinggi. Lain dengan di Sweden ya. Nah hal-hal ini yang secara politis, secara ideologis ini itu memang antar manusia itu bisa beda-beda pendapat. Jadi kita bicara pada suatu aspek yang normatif ya tergantung pada keyakinan masing-masing. Dan ini yang kita lihat sudah kita sebutkan bahwa soalnya masih banyak uang yang di luar sistem pajak kita ya. Yang harusnya kita harus giring untuk masuk ke sektor kesehatan. Kemudian kalau kita lihat selama 2,5 tahun ini apa yang terjadi. Jadi ini ada 3 hal yang perlu kita lihat. Inequity is increasing karena kalau kita lihat supply side-nya sudah kita bahas jumlah rumah sakit itu banyak di Jawanya. Dan ini yang sangat penting kalau kita adjust dengan tipe rumah A kelas rumah sakit itu region 1 itu kelasnya adalah yang kelas A itu 39. Dibanding region 5 yang hanya 2 dengan daerah yang sangat besar. Region 2 itu luas sekali. Jadi ini kita lihat ya bahwa sistem klaim kita, processing kita menggunakan klaim itu in favor atau lebih bisa diikmati oleh mereka yang ada di dekat kelas A dan kelas B. Nah ini yang perlu kita cemat ya. Di Desember 2015 kita masih melihat perbedaan yang sangat luar biasa mengenai kelas dari rumah sakit. Jumlah spesialis juga demikian. Masih numpuk di Jawa. Tidak banyak berubah dibanding 3-4 tahun yang lalu. Kemudian kalau kita lihat klaim ini data BPJS ya, ini klaim ini jumlah rumah sakit, ini jumlah rumah sakit antara difray 12 dan difray 6 itu 7 kalinya ya jumlahnya. Tapi klaimnya ini 16 kali lebih tinggi dibanding difray 2. Jadi angka absorpsi klaim dengan data BPJS ini di tiap-tiap difray itu bisa kita lihat itu sangat-sangat berbeda. Karena tadi, kelasnya itu sangat-sangat berbeda jauh antara difray yang di Jawa dengan difray yang di luar Jawa misalnya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat tadi yang dikatakan oleh Pak Ajai, indikator-indikator UHC International itu tidak lebar sekali. Tapi JKN kita itu sangat lebar. Jadi mulai dari modalisis di sini sampai ke tertiar, super spesialis itu bisa didanai oleh BPJS. Jadi ini satu benefit package yang sangat-sangat luas. Nah ini yang menarik kalau kita lihat. Siapa yang mendapatkan dan siapa yang tidak mendapatkan? Tentunya kalau kita lihat ini ada matematik di sebuah kabupaten di pelosok. Ini ada 108.000 orang. Membernya yang PBI 101.000 kita kira ya. Yang non-PBI 1.500 sisanya belum menjadi anggota ya. Nah, hitung-hitungannya seperti ini. Jadi expenditure-nya tahun 2015 itu total dari macam-macam klaim ya ini 17 miliar. Nah, seharusnya tadi BPJS anggaran yang tersedia untuk daerah ini sekitar 30 miliar. Jadi ada suatu sisa anggaran atau unspent budget sekitar 13 miliar. Nah ini matematika yang menarik. Kenapa sisa? Ya karena ini, rumah sakit ini cuma satu kelas D dan hanya ada satu spesialis. Bukannya mereka tidak ada yang sakit, tapi memang sulit untuk pergi ke rumah sakit ini untuk mencari pengobatan. Dan kalaupun harus mencari yang tidak di ini, harus pergi ke kabupaten tetangga yang cukup jauh. Dua jam naik mobil. Jadi ini situasinya ya. Jadi ada unspent budget. Nah, kemana ini dipakai? Nah, ini yang jadi kekawatiran. Jangan-jangan dipakai di daerah-daerah yang di Jawa pun di kota-kota besar, di Sumatera dan Kalimantan, Sulawesi. Jadi intinya, kalau kita lihat apa yang terjadi, Jadi ini pendapat saya ya, bisa diperdapatkan. Saya melihat bahwa inequity itu belum ditangani secara serius di JKN. Ya mungkin nanti Bu Asih bisa, Bu Asih bisa bilang pada Dewan SISN ya. Sudah cukup nggak perhatian pada equity ini? Pendapat saya, belum ya. Tapi saya ada saran, beberapa saran yang mungkin secara jangka pendek ya, dan ada jangka panjang ya. Itu tolong diberikan betul untuk kita sebagai bangsa itu jangan sampai tadi yang Pak Ajai minta adanya indikator-indikator yang seperti tadi ya. Itu ternyata kita punya uang, tapi kita tidak bisa sampai ke indikator tadi. Karena uangnya habis untuk sesuatu yang sangat-sangat ekstravagansal dan dipakai oleh orang kaya yang seharusnya itu mampu untuk membeli dengan asuransi yang lain. Jadi ada tiga hal yang kita lihat. Saya angkat satu ya, untuk short term saja ya. Pertama, nah ini, kebijakan PBPU ini yang perlu kita perhatikan ya. Ya, bagaimana untuk mengurangi ini? Apakah bisa dibagi cuma dua kelas? Kelas yang satu, kelas satu sama kelas PBJS misalnya. Tapi yang kelas satu tadi itu betul-betul ditangani sebagai suatu sistem asuransi yang menggunakan aktuarial. Nah ini Pemjaki sebagai lembaga disini, saya lihat banyak teman-teman Pemjaki disini ya, tapi belum pernah menghitung berapa sih aktuarialnya dari kelas satunya PBPU ini. Saya yakin dengan data yang sudah diambil tiga tahun ini, sudah bisa dihitung maksudnya. Berapa sebenarnya premi yang tepat untuk kelas satu? Naikkan saja. Dan itu ditangani dengan cara marketing sebagai satu asuransi yang seperti komersial. Nah ini, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini juga tadi terkait dengan apa yang dikatakan Pak Ajai. Sekarang ini kita tidak mempunyai basic benefit package yang tadi sesuai indikator dari USC ya. Jadi benefit package-nya itu tadi sangat luas bisa diri, tapi yang bisa menggunakan hanya provinsi-provinsi tertentu ya, seperti DKI. Yang sulit mereka tidak bisa, ya nih. Sehingga kita perlu betul untuk membuat basic benefit package-nya itu apa. Nah ini, ini yang jelas betul, kalau ada daerah yang kurang seperti di sini, itu wajib betul hukumnya itu nanti kompensasi di sini. Jadi harus ada semacam penetapan mengenai basic benefit package yang secara minimal itu harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau tidak nanti sebagian orang di sini, tapi sebagian orang ada di atas di sini, jauh di atas. Nah ini, jadi kemudian di sini, ini yang kontroversial, saya berharap bahwa untuk membatasi orang-orang kaya yang menggunakan tadi, tetapkan batas atas dan silahkan mereka untuk membeli asuransi swasta atau bayar sendiri dari kantong mereka sendiri. Jadi kita tahu persis bahwa kebutuhan orang sakit itu bisa unlimited. Seseorang masuk ke mesin-mesin di PICU atau di ICU itu bisa sampai berbulan-bulan dan susah untuk menghentikan. Etikanya sulit sekali. Nah, orang miskin berhenti di mesin karena sederhana, mereka tidak punya uang lagi. Tapi orang kaya, tidak. Mereka bisa punya uang sampai ke 3 bulan sampai setahun barangkali. Jadi unlimited expenditure untuk BPJS. Nah, kalau kita tidak punya cap seperti ini, tidak bisa dibayangkan berapa beban fiskal atau finansial yang harus kita dapatkan atau kita lakukan. Jadi capnya itu di daerah yang di sini. Dan untuk mereka yang menengah ke atas, yang kaya. Kemudian yang ketiga, ini compensation policy ini. Nah, ini yang sudah 3 tahun dan saya agak kecewa ada petinggi BPJS waktu pembukaan itu sama sekali tidak memahami bahwa BPJS itu harusnya wajib untuk kebijakan kompensasi. Jadi ini menarik ya, jadi kewajiban ini kalau kita lihat dalam undang-undang, sorry in bahasa Indonesia, itu hukumnya itu wajib lho, bukan dapat lho. BPJS itu wajib memberikan kompensasi. Nah, tapi undang-undang ini ditabrak saja. Padahal yang bikin undang-undang ada capek-capek bikin pasal seperti ini yang berpikiran equity. Ya, tapi kita tahu ternyata BPJS dari petingginya kelihatan sekali bahwa memang tidak menjadi masalah ini. Oke ya. Nah, kompensasinya sendiri itu bisa macam-macam cara. Bisa menggunakan model sisera hospital. Kami di NTT sudah 7 tahun ini mengirimkan tenaga-tenaga residen dan spesialis. Itu satu rumah sakit setahun itu hanya habis sekitar 2 miliar untuk 3 spesialis dan 2 perawat. Tadi, di daerah tadi itu ada 13 miliar yang unspent tadi. Itu sangat signifikan untuk dipakai untuk tadi model-model pengiriman spesialis atau residen ke daerah-daerah yang sulit. Dan residen pulang dari daerah tadi itu bisa mendapatkan pendapatan sekitar 25 juta rupiah. Jadi, mekanisme keuangannya itu menarik untuk residen. Kemudian juga mobile hospital atau mobile klinik sampai ke telemedicine. Ini bisa dijalankan. Tapi, sampai sekarang kami belum melihat BPJS itu mengerjakan. Terakhir, ini satu menit, waktu saya masih ada. Jadi, saya berpendapat bahwa equity itu is a real problem di Indonesia sekarang ini. Dan yang menarik, tanpa debat pun, tanpa data pun, kita sudah menyatakan bahwa ada hukum yang dilanggar. Jadi, kita itu melawan hukum. Jika lalu, saya ketemu anggota DPR dan saya bilang-belah-belah anggota DPR itu bikin hukum kok ditabrak sendiri kok tidak dibahas mengenai kompensasi itu. Jadi, kesimpulannya ketika bisa menerima equity ini, ternyata policymakers and BPJS leaders, seperti yang pembukaan kita lihat ya, itu ada dua mungkin ekstrimnya ya, yang accepting ya, itu menerima bahwa equity is a problem. Tapi, di sisi lain, itu ada kelompok pengambil kebijakan atau orang-orang BPJS itu yang denial. Oke, nah, saya berharap para anggota Inahia ini, mari kita masuk pada debat ini, equity issue ini, dan tolong Anda pelajari betul welfare economics, principles, Anda pelajari juga social justice ideology. Kita masuk the hardcore of economics betul ya, bagaimana budget atau sumber daya itu dialokasikan, who get what, siapa dapat apa, dan ini betul-betul pekerjaan dari the real head economics. Saya kira demikian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.